Aturan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pengugat meminta MK memberikan kepastian batas usia calon pres dan calon pres adalah 21 hingga 65 tahun. Selain itu, mengugat MK juga mengatur batas maksimal seseorang mencalonkan diri dalam pil pres, yakni maksimal 2 kali. Syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam pasal 169 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pengugat adalah Gulvino Giovarato, warga sipil berusia 33 tahun berlatar belakang swasta. Melalui kuasa hukumnya, pengugat ingin agar MK memberikan kepastian hukum mengenai batasan usia capres-cawapres, yakni 21 hingga maksimal 65 tahun karena didilai sebagai usia produktif. Setelah kami pelajari, maka kami mohon kepada ke Mahkamah Konstitusi untuk batasan usia terendah calon presiden agar konstitusional dan tidak diskriminatif harus 21 tahun. Kenapa? Karena syarat calon anggota DPR dan DPD paling rendah adalah 21 tahun. Bagaimana dengan syarat tertinggi? Syarat tertinggi bukan 70. Kalau menggunakan sinkronisasi hukum, jabatan di Lembaga Tinggi Negara yang paling tinggi usianya adalah Mahkamah Konstitusi. Berapa? 65 tahun. Sehingga kami usulkan. Pengugat juga meminta agar MK mengatur batas maksimal seorang warga negara bisa maju sebagai capres ataupun cawapres, yakni dua kali. Diketahui di antara tiga bakal calon presiden yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Prabowo Subianto adalah kandidat paling tua dibandingkan dua kompetitor Anies Paswedan dan juga Gajar Pranowo. Menteri Pertahanan itu saat ini berusia 71 tahun. Prabowo juga sudah dua kali menjalankan diri dalam kontestasi Pilpres. Lantas, benarkah uji materi ini bertujuan menjegah Prabowo Subianto? Dari Jakarta, Yogakus Pratomo TV mengembarkan.